Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku semuanya Berjumpa kembali dengan Pak Guru Dalam pelajaran Kiroatul Kutub Apa kabar hari ini semuanya? Alhamdulillah Pak Guru doakan mudah-mudahan Anak-anakku semuanya hari ini dalam keadaan sehat Sehingga hari ini anak-anakku semuanya Masih bisa, masih semangat Mengikuti kegiatan daring di pagi hari ini Anak-anakku semuanya hari ini kita akan melanjutkan materi Untuk pelajaran Kiroatul Kutub Yaitu tentang jumlah fi'liyah Sebelum kita mulai, mari kita awali dulu dengan bacaan basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Anak-anakku semuanya setelah mempelajari materi ini Mempelajari materi jumlah fi'liyah Anak-anakku semuanya mampu menyebutkan jumlah fi'liyah Dan sekaligus anak-anakku semuanya mampu memberikan contoh yang terkait dengan jumlah fi'liyah Langsung saja, apa sih jumlah fi'liyah itu? Jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat Yang diawali dengan fi'liyah Jadi kalau ada kalimat dalam bahasa Arab Yang diawali dengan fi'liyah Maka kalimat tersebut disebut jumlah fi'liyah Sekali lagi, kalau ada kalimat diawali dengan fi'il Bisa fi'il mudore, bisa fi'il amr, bisa fi'il madi Maka ketika ada kalimat diawali dengan tiga fi'liyah itu Seperti diawali yayu tatu au nanu Kemudian ada fi'il amr Diakhiri dengan al-lalu lilana Fi'il madi Ini untuk ciri-ciri fi'il madi Diakhiri dengan Ciri-ciri mudore Berawalan yayu tatu au nanu Jadi kalau ada kata diawali yayu tatu au nanu Berarti itu fi'ilnya fi'il mudore Kalau ada kata diakhiri dengan al-lalu lilana Salah satu itu berarti fi'il amr Kalau ada kata diakhiri dengan La-lalu atana tatuma tumti tumatuna tunatuna Berarti fi'il madi Ini sudah diterangkan dulu Pernah sudah diterangkan Kalau anak-anakku semuanya sudah paham ini Insyaallah untuk melanjutkan materi ini Jumlah fi'ilnya tidak begitu sulit Kemudian anak-anakku semuanya Jumlah fi'ilnya itu Bentuknya ada empat Jadi bentuk jumlah fi'ilnya itu ada empat Yang pertama Jumlah fi'ilnya yang bentuknya Terdiri dari fi'il dan mafmul Kemudian bentuk yang kedua Fi'il, fa'il Bentuk yang ketiga Fi'il, fa'il, mafmul Bentuk yang terakhir yang keempat adalah Fi'il, mafmul, fa'il Kemudian yang bisa menjadi mafmul Ada nagiroh, al-ma'rifah, alam, domir, isaroh, mausul, unsur-unsur kalam Untuk menghafalkan ini Ada lagunya dan anak-anakku semua sudah diajari tentang lagu ini Hanya untuk mengingatkan kembali Barangkali ada yang sudah lupa Lagunya sebagai berikut Jumlah fi'ilnya Di awali fi'il Fi'il mafmul Fi'il fa'il Fi'il fa'il mafmul Fi'il mafmul fa'il Itu semua Jumlah fi'il Fi'il ya Yang menjadi mafmul Nakiroh, al-ma'rifah Al-lam, domir, isaroh, mausul, unsur-unsur kalam Itu semua Yang menjadi mafmul Itu semua Yang menjadi mafmul Itu lagunya Biar cepat menghafalkan Kemudian berikutnya Keterangan yang terkait dengan apa sih fi'il itu Fi'il adalah kata kerja Jadi kalau ada kata yang menunjukkan pekerjaan Itu namanya fi'il Bisa pekerjaan itu sedang dilaksanakan Atau sudah dilaksanakan Atau perintah untuk mengerjakan Jadi sekali lagi fi'il itu adalah kata kerja Fi'il itu adalah kata kerja Kemudian ada mafmul Apa itu mafmul? Mafmul adalah obyek Atau yang dikenai pekerjaan Yang dikenai pekerjaan itu namanya mafmul Kemudian ada fa'il Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah subyek Atau pelaku pekerjaan Yang melakukan pekerjaan Itu namanya Apa namanya? Fa'il Yang melakukan pekerjaan itu namanya fa'il Contoh Ahmad menyapu lantai Coba Mana fi'ilnya? Fi'ilnya adalah menyapu Mana mafmulnya? Mafmulnya adalah yang dikenai pekerjaan lantai Siapa yang melakukan pekerjaan? Fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah Ahmad Ahmad menyapu lantai Berarti Ahmadnya fa'il Menyapunya namanya fi'il Lantainya namanya mafmul Ahmad menjadi subyek Menyapu adalah kata kerja Lantai adalah mafmul Atau yang dikenai pekerjaan Ini contoh dalam bahasa Indonesia Kemudian dalam Al-Quran Contoh dalam Al-Quran Pak Guru sampaikan contoh satu persatu Yaitu jumlah fi'il Yang terdiri dari fi'il dan mafmul Apa itu fi'il tadi? Fi'il adalah kata kerja Apa mafmul? Mafmul adalah yang dikenai pekerjaan Contoh Yukminu nabil ghoibi Artinya apa ini? Mereka mendirikan Yukminu nabil ghoibi Yukminu nabil ghoibi Yukminu nabil ghoibi Yukminu nabil ghoibi Ini adalah fi'il bukan? Iya fi'il Fi'il apa ini? Diawali yu Karena ini diawali yu Berarti fi'ilnya fi'il mudor Jadi kalau ada kalimat Diawali dengan fi'il Berarti kalimat ini disebut Atau jumlah disini disebut jumlah fi'il Yukminu nabil ghoibi Berarti ini jumlah fi'il Kalau diterangkan per satu perkata Menjadi seperti ini Yukminu na jumlah fi'il Liya fi'il mudori Domirnya hum Domirnya hum Kalau domirnya hum Berarti selain domir Hiya dan hua Hua dan hiya Selain hua dan hiya Maka sesudahnya pasti mafmul Berarti sesudah kata Yukminu na pasti mafmul Yukminu na fi'il jumlah fi'il Liya fi'il mudori Domirnya hum Maka sesudahnya pasti mafmul Fi'il ditandai dengan huruf Jadi nanti ini di atas huruf va Di atas kata yukminu na ini dikasih tanda huruf va Itu menandakan bahwa yukminu na ada jumlah fi'il Jadi fi'il ditandai dengan huruf va di atas lafal yukminu na Sampai disini mudang Jadi kalau ada kata diawali dengan fi'il Berarti itu namanya jumlah fi'il Sekali lagi Yukminu na jumlah fi'il Fi'il mudori Domirnya hum Maka sesudahnya pasti mafmul Sesudahnya ada kata apa? Sesudahnya ada kata bilgoipi Berarti bilgoipi menjadi apa? Bilgoipi menjadi mafmul Berupa unsur kalam jermajrur Bisa enggak unsur kalam jermajrur menjadi mafmul Di nyanyian tadi sudah ada Yang menjadi mafmul Nakira al-ma'rifah Al-hamdamir isyara mausul Unsur-unsur kalam Semua unsur kalam bisa menjadi mafmul Lanjut contoh yang lain Lafal taj'alu lillahi Lafal apa? Taj'alu lillahi Coba taj'alu Fi'il bukan ini Coba ciri-cirinya Fi'il Fi'il apa ini? Fi'il mudori Kenapa fi'il mudori diawali dengan ta? Jadi kalau ada kata diawali dengan ta Yayutatu aunanu Berarti itu namanya Fi'il mudori Jadi kalau ada kata Ada kalimat Taj'alu lillahi Ini kan kalimat yang diawali dengan fi'il Maka kalimat ini disebut jumlah fi'il Taj'alu jumlah fi'il Fi'il mudori Domirnya antum Selain hu'ah dan hi'ah Maka sesudahnya pasti mafmul Sesudahnya kata apa? Lilahi Berarti mafmulnya mana? Lilahi Menjadi mafmul berupa unsur kalam Jermajlur Untuk mafmul Harokat akhirnya adalah Fatka Kenapa ini tidak fatka? Coba Kenapa ini lillahi? Karena diawali dengan huruf jer Menjadi kas Roh Lilahi Itu contoh daripada jumlah fi'il Yang pertama Yang terdiri dari fi'il dan mafmul Sampai sini bisa dipahami anak-anakku semuanya? Oke Tugas silahkan anak-anakku semuanya Mencari di Al-Quran Bebas Mencari jumlah fi'liyah Yang terdiri dari fi'il dan mafmul Bebas cari di Al-Quran Ini nanti tugasnya silahkan kamu Anak-anakku semuanya tulis Dari Dari ini Di buku tulis Dari jumlah Fi'liyah Sampai dengan Terakhir Sampai ini Contoh yang terakhir Yaitu Tentang Jumlah fi'liyah Yang terdiri dari Fi'il dan mafmul Itu saja anak-anakku semuanya Tugasnya silahkan ditulis Tidak usah dikirim Sama pak guru tidak usah Pak guru percaya kalian semuanya Mengerjakan Tugas yang pertama berarti Menulis materi ini Kemudian tugas yang kedua Cari satu saja Jumlah fi'liyah Yang terdiri dari fi'il dan mafmul Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf Bila ada kekurangan Kita akhiri Bila hitafriq walidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih atas perhatiannya